Yo Assalamualaikum, kembali lagi dengan kita Bang Capil Jadi mari kita santai, kita dekat bersama petani Oke John, seperti biasa kesempatan kali ini kita tetap melakukan review kepada petani ya Nah untuk kalian yang sudah nonton, minggu kemarin kita melakukan review ke petani padi Nah kalau sekarang kita akan melakukan review kepada petani-petani yang lain ya Jadi kalian John yang penasaran kali ini kita akan review petani apa? Oke, ikutin kita ya Kita kemarin review terkait kegiatan petani pengerukan sawah Nah video kali ini kita akan review kepada aktivitas di bapak belakang sana Nah jadi untuk teman-teman yang penasaran, oke ikutin kita ya Dengan Pak siapa Pak? Pak Ismail Pak Ismail, kalau boleh tahu ini kegiatannya apa ini Pak Ismail? Pupuk sawah? Oh biasanya pupuknya ini dilakukan tiap berapa periode sekali gitu Pak Sudah terakhir? Sudah terakhir umur 45 Oh padahal umur 45 Ya terakhir pupuk Tiga kali pupuk Oh gitu Tiga kali pupuk berarti pupuknya tahap-tahapan ya Pak Ismail ya? Oke oke Bapak sudah mendalami pekerjaan pemumpukan ini sudah berapa lama Pak Ismail? Oh belum lama Pak, selama ini Pak, selama pemumpukan kendalanya apa Pak Ismail? Oh berarti kendala yang pertama hujan Pak ya, hujan atau air gitu Pak ya Oh gitu, berarti tidak bisa di musim kemarau Pak ya? Oh Kemarau harus ada air Harus ada air Harus ada air Harus ada air Oh iya iya Jadi gitu John, memang setiap proses pengolahan sawah itu ada kendalanya Jadi kalau Pak Ismail ini kendalanya adalah pemumpukan kalau tidak ada airnya Jadi mungkin kalau musim kemarau agak susah ya Pak ya Tadi ada beberapa informasi dari Pak Ismail Terakhir pemumpukan itu ada tahap-tahapnya, jadi tidak bisa langsung sekali pupuk Jadi yang pertama kita ada tanaman dulu Terus yang kedua kita pengerukan Terus ketiga pembersihan lahan Baru kalau sudah ditanami Terus kita harus pemumpukan Oke, kalau untuk informasi lanjutnya Kita langsung tanya lagi ya Jadi gini Pak Ismail, ini kan banyak sekarang teman-teman itu yang sekarang sudah memulai profesi atau menekuni dunia pertanian Khususnya untuk teman-teman muda Jadi untuk petani-petani muda Nah, dari Pak Ismail sendiri Apa Pak? Tips-tips atau pesan-pesan kepada teman-teman petani muda Nah ini mungkin teman-teman yang petani muda mungkin bisa nonton ya Jadi apa Pak? Mungkin tips-tipsnya singkat saja gitu Pak Tips-tips perawatan saja maka yang penting Yang fokus itu perawatan tiap hari itu ya di tengok Kalau nanti ada Kan harus macam itu Kalau hari-dua hari yang tidak di tengok ada Nama-nama Oh, iya, iya Berarti gitu John Untuk petani muda ya tipsnya Harus sering-sering kita kontrol kesawang ya Pak ya Jadi harus sering-sering dipantau Sering-sering dilihat Karena khawatirnya adalah Ada hama Terus kita tidak segera di tangan ya Pak ya Nah, jadi itu Intinya monitoring dan kontrol sawah Nah, terus yang kedua Pak Mungkin ada lagi tips buat teman-teman Mungkin harapan untuk petani-petani muda Pak Harapan untuk petani-petani muda Itu ada yang Harapan ya bisa Apa itu Pupu itu Pak Pupu itu lancar bagaimana itu Oh, penyebarannya atau distribusinya Pak? Distribusinya Oh gitu Pak ya Yang Susidi itu lho susah Susidi ya, ya Berarti gitu John Harapannya kan dua adalah Bagaimana caranya Para petani muda ini Bisa memberikan solusi untuk Kelancaran Stok pupuk Pak ya Jadi itu yang diharapkan Untuk petani-petani muda Seperti teman-teman semua Jadi Jangan lupa guys ya Pesan-pesan Dari Pak Ismail yang Sangat Mantap Kulaman terubun Pak Oke Terus sampun Kerempot di Bapak Nah, jadi Pak Ismail Terima kasih Pak ya Informasi-informasi Yang bisa diseringkan Kepada teman-teman Yang nonton ini Pak Nah, jadi semoga Pak Ismail Bekerjanya lancar Pak ya Berkah Oke John Jadi Kali ini kita melakukan Pemawancaranya Tidak bisa lama ya Karena Beliau juga Tadi kita tanya-tanya Ternyata beliau lagi sibuk Dan seharusnya John Tadi saya itu penasaran John sih caranya Naburin pupuk Ke sawah-sawah Seperti Pak Ismail Yang lakukan itu gimana Dan cuman ya Kembali lagi John Apa namanya Tadi Beliau sepertinya Tidak mengendaki Kita coba ya Karena beliau Sibuk Jadi Beliau pengen Meneruskan pekerjaannya Tapi yang apa John Yang penting Kalian semua Sudah dapat informasinya Jadi bagaimana sih Pemupukan itu dilakukan Bagaimana kendalanya Terhadap pemupukan Jadi video ini John Sebenarnya Kita ingin mengeksplore Kepada kegiatan-kegiatan Petani di lapangan Terus bagaimana Cara pengolahan-pengolahannya Di sawah Dan sebagainya Ya setidaknya Kita bisa membaur Dengan petani Kita bisa lebih dekat lagi Dengan petani Kita pastinya Kita bisa menambah ilmu ya Nah itu yang penting Kita menambah ilmu Terkait dunia pertanian Nah jadi Buat teman-teman yang penasaran nih Nanti Next kita akan bahas Video apa lagi Nah jangan lupa ya Ikuti terus Di channel kita Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax